Siapkan popcorn dan camilan, karena kita akan menyelami sisi gelap kerajaan hewan, pertarungan geng hewan di alam liar. Satu, nudi sabana Afrika yang panas terik, terjadilah sebuah pertempuran epik antara dua predator puncak, kawanan hyena dan kawanan singa. Kedua kelompok ini saling berbut wilayah kekuasaan dan sumber makanan tak jarang berujung pada tawaran masal yang mengerikan. Singa, sebagai predator kuat, memimpin kelompoknya untuk merebut makanan, tetapi jangan pernah menganggap remeh geng hiena, mereka juga predator tangguh yang tidak segan untuk menyerang dalam jumlah besar. Dua, di bawah pepohonan rindang, sekelompok monyet bersantai menikmati sore. Tia-tiba, ketenangan mereka diusik oleh sekelompok anjing liar yang brutal. Anjing-anjing ini tegak menculik bayi monyet, memicu amarah para monyet. Pasukan monyet dari berbagai pohon bersatu, teriakan mereka memenuhi udara saat mereka turun ke sarang anjing liar. Kota berubah menjadi medan perang saat monyet-monyet yang dipicu oleh balas gendam menyerang setiap anjing yang mereka lihat. Kacau! Tiga, tawuran antar semut. Semut dikenal sebagai serangga pekerja keras dan terorganisir. Dalam pertarungan antar koloni, mereka saling menyerang dengan gigitan dan sengatan yang kuat, menunjukkan kekuatan dan kerjasama mereka yang luar biasa. Ini bukan cuma pertarungan wilayah, tapi pertarungan untuk bertahan hidup. Lihat para pejuang ini beradu, saling menggigit, berwamauan terpompa. Siapa yang akan berkuasa? Empat, Perang masal garangan, mereka sangat teritorial dan akan bertarung habis-habisan untuk mempertahankan wilayah jelajah mereka dari geng garangan lainnya. Mereka membentuk formasi melingkar yang rapat, menghadap ke arah musuh mereka. Garangan menyerang secara kolektif, mereka mengandalkan kecepatan dan kerjasama untuk mengacaukan dan melemahkan lawan.